Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi dengan saya, Lipmo Landar Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai Buasannya Mahasiswa perawat Atau profesi perawat Bukan hanya untuk SMK perawat saja Tetapi bisa dari SMA Baik IPA maupun EPS Bahkan bisa juga oleh SMK Non kesehatan Seperti teknik Atau TKJ Ataupun lain sebagainya Karena banyak yang beranggapan Bahwasannya Mahasiswa profesi keperawatan Atau profesi perawat Hanya untuk SMK perawat saja Tetapi Itu tidak benar semuanya Karena saya juga sendiri Basicnya dari SMA IPA Dan teman-teman saya pun banyak Yang dari TKJ Teknik maupun dari EPS pun ada Karena pada dasarnya Ketika kita kuliah Kita belajar dari awal Dari nol Jadi buat kalian semua Ketika mau masuk profesi perawat Atau jurusan keperawatan Terus minder Gara-gara Kak Saya bukan dari jurusan SMK perawat Kak Saya masih bingung Jangan pernah ada rasa bingung Karena semua itu sama Kita belajar dari nol Ketika kuliah Dan mungkin yang bikin Perbedaan antara mahasiswa Ketika kalian udah Belajar SMK perawat Dengan SMA IPA Atau IPS Ataupun teknik Itu hanya ketika SMK perawat lebih tahu Lebih dulu Dan kita sebagai yang SMA IPA Atau IPS Belum tahu tentang kesehatan Belum pernah nginfus Belum pernah memandikan Maupun belum pernah memahami Anatomi kesehatan Jadi hanya itu perbedaannya Dan buat kalian semua juga Ketika masuk perawat Itu momen-momen kalian Dimana belajar tentang Anatomi Fisiologi Dan beberapa Keterapilan klinis Seperti merawat Menginfus Memasang NGT Dan belajar Terapatik kepada pasien Beberapa banyak yang bertanya Kak apa aja sih Yang harus kita Pelajari ketika Menjadi mahasiswa Nah itu salah satunya Kita merawat Merawat manusia Yang artinya Tugas orang yang Sangat-sangat mulia Dan Tugas mulia ini Diawali Bukan hanya dari Background SMK Keperawatan saja Tetapi bisa dari SMA Baik IPA Maupun PS Maupun dari jurusan lain Bisa dari teknik Bisa dari TKJ Teknik komputer dan jaringan Maupun dari lain sebagainya Karena ini terbuka Untuk siapapun Perlu Anda ketahui Bahwasannya Ketika masuk kuliah Yang dipelajari itu Dari nol Mulai dari nol Jadi tidak ada ketinggalan Saya pun merasa begitu Ketika masuk Jurusan perawat Saya merasa insecure Dengan teman-teman Yang banyak Yang dari jurusan Perawat SMK Tapi itu tidak menjadi Halangan buat saya Untuk berproses Atau belajar Atau sama aja kok Mereka belajar Saya pun belajar Ujung-ujungnya ketika Lulus penilpunya sama Akhirnya saja Mereka lebih awal Memahaminya Daripada saya Yang harus belajar dari nol Tapi Ketika berjalannya waktu Tidak ada perbedaan Di situ Yang membedakan adalah Mereka lebih dulu Paham Daripada saya Akhirnya Atau ujungnya Sama-sama Kita paham Tentang profesi perawat Dan menjadi perawat Yang profesional Karena ketika kalian Masuk perawat Jika kamu memiliki Hasrat untuk Memantu orang lain Siap untuk Menantang dirimu Untuk Memahami tentang Anatomi dan fisiologis Dan Mengobati orang Orang yang sakit Di rumah sakit Satu Masuklah perawat Dengan kalian menjadi perawat Kalian bisa menemukan itu semua Kalian bisa memahami Tentang manusia Kalian belajar Komunikasi Kalian belajar Mengawat Dan kalian belajar Mengobati Dan Bisa menentukan Gangosa Pasien Ketika sakit Atau juga ada Kata-kata Khoironasi Anfondinas Sebaik-baik Dan manusia Adalah mereka Yang bermanfaat Untuk orang lain Dan profesi perawat Sangat cocok Untuk kalian Ketika memiliki Mimpi-mimpi Menjadi orang Tenaga Kesehatan Mampu Mencegah Penyakit Pada manusia Karena Tugas perawat Sangat mulia Dan tidak Tidak ada Kataan Secure Buat kalian Membusu perawat Mungkin itu saja Bisa saya Sampaikan Jika Ada yang bertanya Atau berdiskusi Tentang perawat Bisa langsung Di kolom komentar Saya terbuka Saya terbuka Untuk kalian Dan saya ingin Apa yang saya Ajari Apa yang saya Rasakan Apa pengalaman Pengalaman Yang sudah Saya lalui Bisa bermanfaat Untuk kalian Jadi Langsung aja Chat di kolom Komentar Maka akan saya Bahas Di konten selanjutnya Jangan lupa Like Comment And subscribe Thank you Thank you